Ucoq, pria berusia 40 tahun ini, Senin siang digelandang ke Mako, Polresta, Balikpapan. Ucoq ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangannya, polisi menyita 16 bungkus sabu-sabu siap edar. Ucoq ditangkap saat bermain game melalui ponselnya di sebuah pondok kawasan Lamaru, Balikpapan Timur. Ucoq tidak bisa berkutik setelah polisi menemukan barang bukti narkoba yang akan ia edarkan. Kepada polisi, Ucoq mengungkapkan barang harap tersebut dibeli pada seorang bandar di daerah Senipah. Sebuah pondok tersebut melihat ada seorang laki-laki yang duduk bermain katanya slot. 9 slot. Nah, begitu di coba di cek, ternyata benar. Dia memiliki narkotika di sabu. Nah, itu terdapat padanya itu ada 16 poket sabu-sabu. Dan menurut pengakuan beliau, barang tersebut dibeli dari daerah Senipah. Daerah Senipah handil dengan nilai sekitar Rp1.400.000. Dari sana dibeli, kemudian hasilnya dipecah-pecah menjadi 16 poket. Akibat perbuatannya, Ucoq terancam pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pemasok narkoba kepada Ucoq. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!